jadi warga-warga disana bang masih trauma untuk balik ke rumah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di malam ini gue mau meneruskan soal informasi yang ada di Cianjur berita duka bencana alam yang terjadi di daerah Cianjur berita ini kita dapatkan dari teman-teman komunitas moto dan saat ini gue lagi bersama Kang Otoy Kang Otoy ini adalah pendiri CVRC di Cianjur jadi klub Vario pendirinya diaduk jadi malam ini kita mau mengadakan penggalangan dana soal rencana alam yang ada di Cianjur untuk membantu para teman-teman yang ada di Cianjur sana jadi nanti akan dijelaskan dari Kang Otoy sebagai pendiri CVRC pertama juga sebagai ketua umum di G-Sport ini jadi kita ini mewakili G-Sport, Karang Taruna, RW04, juga warga RW04 nah untuk Kang Otoy bisa dijelaskan Kang bagaimana kondisi sekarang yang ada di Cianjur baik, terima kasih Bang Gule jadi saya ingin mengucapkan belas wangkau dulu terutama untuk masyarakat keluarga Cianjur dan terkena dampak gempa bumi ya terutama teman-teman saya yang ada di Cianjur untuk informasi tentang gempa bumi yang tadi siang terjadi di Kabupaten Cianjur yang saya dapat informasinya itu tadi itu memang kejadiannya itu tadi jam 13.30 ya jam setengah dua-an titik untuk titik gempa nya itu tadi ada di Kabupaten Cianjur kecamatan Cegenang jadi untuk kondisi di Cegenang ini sekarang posisinya untuk malam ini ya info tadi dari teman-teman saya disana sedang padang listrik padang listrik susah sinyal jadi memang sangat-sangat apa ya sulit lah untuk berkomunikasi koordinasi dengan teman-teman disana terus ditambah lagi tadi juga ada berita berita apa namanya duka juga dari teman saya korban korban dari teman dari Vario Cianjur salah satu membernya tapi anaknya ya anak cowoknya dari member Vario meninggal dunia umur empat tahun karena tertimpa reruntuhan rumahnya untuk update informasi tentang korban sama pengungsi untuk saat ini tadi saya baru dapat juga WA dari apa ketua Vario Cianjur yang sedang sekarang lagi di posko di kecamatan Cegenang itu update-nya sekarang korban jiwa yang meninggal ada 162 orang terus ada korban luka-luka itu kurang lebih 13 orang 13 ribu maaf 13 ribu itu dari seluruh dari seluruh korban yang ada di sekitar kota Cianjur karena kota Cianjur itu begitu luas juga ya cuma untuk dampak gempanya yang paling besar itu ada di kecamatan Cianjur kecamatan Cianjur ke desa Mangunkerta Cariu kampung Cariu jadi itu posisinya itu itu persis banget di kaki gunung ini berde Pangrango kalau pernah main ke daerah Cipanas Puncak ya Cibodas nah untuk daerahnya itu daerah sekitar kegunungan situ yang paling dampak besar peruntuhan dari akibat gempa bumi ya mungkin itu aja sih untuk update malam informasi gempa kondisi yang ada di sana ya untuk malam ini yang abet tadi ada korban yang ini ada 109 tinggu lumayan banyak banget itu ya yang sedang dibutuhkan lagi banget darurat untuk malam ini ini tenda tenda untuk pengungsi sama makanan untuk pengungsian di sana tempatnya di mana pakai untuk untuk saat ini ya tempat pengungsian mungkin di sekarang ini yang saya tahu ada dua titik di kecamatan Cigenang itu ya di lapangan bola itu persisnya di lapangan bola itu depan desa kantor desa kantor desa Cigenang ada lapangan bola besar jadi semua warga di situ dikumpulin di apa namanya lapangan cuma di lapangan tersebut tidak ada tenda maksudnya belum banyak untuk kondisi darurat ya karena kejadiannya baru tadi siang jadi sangat dibutuhkan tenda terus ditambah juga penerangan karena kan setelah terjadi longsor juga tuh antara jalur Cipanas sama jalur Cigenang itu longsor gede jadi nutupin jalur jalur utama listrik semua padam jadi sekarang ini penerangan masih minim sama tenda untuk malam ini yang pada pengungsian untuk istirahat jangan buat obatan ya nah kita akan rencana dari teman-teman di sport juga ngetaruna pengen mengadakan penggalangan dana ya yang akan dilakukan besok mulai besok maksudnya atau mulai sekarang pun bisa mulai malam ini juga besok dan dana dana atau bentuk lainnya berupa untuk bantuan ini akan kita salurkan besok tanggal 22 ya 22 tanggal 22 malam jadi buat teman-teman yang ingin berdonasi bisa mulai dari malam ini atau besok karena besok malam akan kita kirim langsung ke Cianjur dan juga buat teman-teman yang lain kalau ingin mengikut untuk penyaluran bantuannya bisa silahkan datang ke sini kita berangkat bareng-bareng untuk ke Cianjur ya kan ya terus untuk kebutuhan yang tadi dijelasin dengan notohnya yang urgent untuk malam ini adalah tenda karena disana masih sangat terbatas dengan jumlah pengungsian yang sangat banyak yang kedua obat-obatan juga vitamin dan sebagainya baru yang tertinggi ini makan jadi buat teman-teman yang ingin berdonasi ingin membantu untuk teman-teman yang ada di Cianjur silahkan kita sangat apa mengharapkan itu mengharapkan lah untuk saudara-saudara untuk saudara-saudara kita yang ada di Cianjur karena Cianjur ini kan mengingat komunitas motornya cukup besar ya ya untuk di Jawa Barat sendiri komunitas bikin motornya itu paling besar se-Indonesia se-Indonesia jadi ada beberapa juga tadi dari luar kota Jawa Barat dari Jawa Tengah Semarang Ambarawa itu sudah tadi nelpon ke saya untuk mengirim bantuan cuma saya kurang tahu bantuannya apa mungkin karena jarak ya mungkin dia akan mengirim berbentuk materi kayaknya nanti yang kita kondisikan dari teman-teman yang di lokasi Wario Cianjur dan untuk tepatnya itu lokasi yang rencana kita mau apa kirim tuju kirim itu itu alamatnya itu kecamatannya eh kabupaten Cianjur kecamatan Cegenang desanya Mangunkerta apa itu titik-titik pusat gempa disitu disitu kita akan memberikan saluran untuk ke lokasi pusat gempa yang ada di sekitar itu tadi kedalamannya kurang lebih itu 10 kilo ke bawah tanah pusatnya jadi ya dibilang mah gak terlalu dalam lah deket banget nah terus juga ini masih ada gempa susulan tadi info terbarunya cuman belum gak terlalu besar sih masih ada getar-getaran gitu jadi warga-getar di sana bang masih trauma untuk balik ke rumah pasti itu masih ada di luar kalau memang ada imbawan juga gak boleh dekat bangunan untuk sementara waktu ini jadi buat kita nih sama-sama penggiat otomotif biker juga sama-sama komunitas ini kita untuk membantu korban-korban untuk rekan-rekan saudara yang terkena musibah di Cianjur sana mungkin buat teman-teman di sini yang dari teman-teman yang mulai channel atau dari komunitas di spot yang ingin ikut berlunasi langsung aja nanti dicantumin ada nomor kontak person dan nomor rekening atau mau ikut serta datang langsung besok datang aja langsung ke alamat di apa ini kecamatan Benda Baru ya eh kecamatan Pamulang kecamatan Pamulang Kelurahan Benda Baru Perumahan Serwa Perumai RW 04 jadi besok kita kalau emang udah ketuk kumpul kita berangkat dari sini di apa di RW 04 buat teman-teman yang mau bantuan bisa sembako silahkan terus apa lagi buat teman-teman silahkan mau uang tunai pun silahkan dan yang mau ikut langsung besok yang tadi di belakang otoy kita berangkat bareng dari sini besok malam tanggal 22 kita akan menyalurkan secara langsung ke lokasi bencananya itu ya Kang mungkin ada tambahan ya mungkin udah sih ya mungkin untuk teman-teman disitu yang disana mohon doanya aja semoga musibah ini bisa cepat berlalu amin biar cepat berlalu terus juga buat korban-korban yang sedang luka parah diberikan kesembuhan dan untuk amin baga yang ditinggalkan korban diberikan ketabahan amin saya mohon doanya buat rekan-rekan ya itu aja sih Bang Ule oke oke cukup mungkin informasi yang bisa gue sampein bareng Kang Otto ini yang tadi gue bilang dia sebagai pendiri juga ketua pertama CVRC Cianjur juga disini sebagai ketua dari G-Sport jadi kita akan melakukan kegiatan solidaritas sesama biker sesama penggiat otomotif berdonasi untuk bencana alam yang ada Kang oke mungkin cukup sekian aja dari gue kali ini semoga semoga banyak teman-teman yang akan berpartisipasi untuk membantu korban-korban yang ada di tempat bencana sana oke Cian cukup Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sampai jumpa